Lanjut, pertanyaan aku yang tadi ke Frisley Ada pernyataan kalau dia ditugaskan Eh Kenapa? Suka ada yang.. Coba deh Fasya, masuk ke dalam sini Kenapa? Suka ada yang berdiri kayak gini Dan itu tuh kadang sampai masuk ke mimpi orang yang tidur di sini Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang lain, ya? Nenek itu semuanya anak buahnya si nenek Iya, nenek itu sendiri kan Kak Frisley bilang kalau ditugaskan itu oleh siapa? Kayaknya mungkin sama orang-orang dulu yang memang orang-orang sakti Fasya Karena nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan Makhluk yang cukup kuat Yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja Tapi tadi mencakup villa-villa samping juga Cuma paling kuat dan paling disukai sama sosok itu tuh Arya Sini Kenapa emangnya? Ada alasan tertentu nggak oleh sosok itu? Villa yang saat ini kita ada itu Villa yang paling sering dilakukan untuk hal-hal negatif Sosok nenek yang ada di rumah ini ternyata merupakan sosok yang memang ditugaskan untuk menjaga area tempat ini Namun sosok ini paling tidak menyukai mereka yang melakukan hal-hal negatif di area rumah ini Dimana sosok ini pun mampu menempel ke dia yang tidak disukainya Nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan Makhluk yang cukup kuat yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja Tapi tadi mencakup villa-villa samping juga Cuma paling kuat dan paling disukai sama sosok itu tuh Arya Sini Kenapa emangnya? Ada alasan tertentu nggak oleh sosok itu? Villa yang saat ini kita ada itu villa yang paling sering dilakukan untuk hal-hal negatif Jadi banyak yang sengaja ngelakuin hal-hal yang tidak mereka sukai Dan di villa ini lebih sering dibanding villa lainnya Fasha tadi kan aku bilang kalau banyak banget makhluk disini yang tertarik dan jauh lebih sering aktif kalau misalnya tanpa lampu Jadi menurut aku tempat ini cocok untuk jadi tempat yang mungkin bisa Orang-orang kayak kamu untuk ngerasain aktivitas dari mereka Secara langsung gitu? Iya Jadi nanti mungkin aku bisa minta tolong tim untuk tinggalin aja Alat-alat Dan kita berdua bakalan explore tempat ini tanpa adanya penerangan Ah aku nggak mau sih kayaknya Kak Brasley Maksudnya dengan banyaknya sosok-sosoknya Kak Brasley Nggak apa-apa kita nggak usah sampai naik ke atas sih Tapi kita coba explore di bawah karena menurutku masih banyak makhluk lain Yang nggak berani muncul karena kita Ada penerangan Aduh sumpah aku masih nggak yakin sih Gini aja deh Selama nanti kita Berdua disini Kita akan dipantau sama Kak Nanda dan juga Kak Rudy Gimana? Tapi kalau ada apa-apa Aku bener-bener mau mereka langsung kesini ya Dan semuanya langsung kesini ya Frisley mengajak Fasya untuk merasakan Keberadaan sosok-sosok di rumah ini berdua saja Tanpa penerangan Coba Fasya hubungin Kak Rudy sama Kananda Kak Rudy kananda? Iya, Rudy disini Tapi aku minta tolong kalian berdua buat pantau kita ya Karena ternyata disini Energinya lumayan pekat dan negatif Baik, kami akan pantau kalian dari monitor Kalian hati-hati disana Karena kami disini juga dapat Lumayan ekstrim serangannya Gangguannya Semoga kalian disana baik-baik aja Oke Kak, kalian juga tetap baik-baik ya Soalnya disini banyak banget makhluk yang suka meniru gitu Hati-hati ya Ya, Frisley, Fasya hati-hati juga kalian Yaudah yuk Tim, aku minta tolong untuk di-set kameranya Biar kita disini tanpa penangerakan Fasya dan Frisley bersiap untuk merasakan Aura sosok di dalam rumah ini Sedangkan Rudy dan Nanda menuju kontrol room Untuk memantau keberadaan Fasya dan Frisley Eh, Fasya Sumpai ini Hening banget ya Eh, hati-hati Jangan sampai mati Jangan sampai mati Mereka tuh ada di sekitar kita Fasya Dari bawah sini juga Apa? Gak tau tadi cuma ada tangan aja sih keluar Tapi Ini kita dipantau kan ya sama Kak Rudy sama yang Eh eh Apa sih? Astagfirullah maaf Nih Fasya ini Dia sangat ketakutan Sampai-sampai suara hati aja Gampang kaget Ada orang ya? Ada siapa itu di atas? Surah apaan itu? Di atas di atas Ayo kita gak deket ke sini dong Ya gak bisa Sini-sini Udah di sini Assalamualaikum Eh 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 jangan mati Mau di mainin lilinnya ayo ke sini Ya udah iya pelan-pelan jalan Salway Jangan kenceng-kenceng gerakin lilinnya Ini nih ini ada kaca Tuh sumpah ada suara jalan gak sih di atas Gak ada, gak ada Sini-sini di kaca Jangan digituin Kita kenalan dulu sama yang ada di sini Halo Assalamualaikum Eh Apa? Ada suara ya? Gak apa-apa biarin mereka komunikasi secara pahamu Eh sumpah ini suges banget lu dari atas sini nih sumpah Gak apa-apa ayo Eh Tuh kan 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 ada suara lagi Eh Tuh kan 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 ada suara lagi Eh Tuh kan 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 ada suara lagi Eh Tuh kan 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 ada suara lagi Pelan-pelan, 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 ayo Assalamualaikum Itu di tiang, ini apa sih Pilar ya? Mana? Ini, ini depan kita tuh apa ya? Ada muka nempel itu Hah? Dimana sih? Itu, itu, itu Gak keliatan Vasya coba sini Gak apa-apa Sumpah ada suara, ini gak sih dari atas Suara apaan sih itu? Ini susah banget loh kakak, sini Jadi, kita juga Coba-coba kita ngobrol, ini itu loh, itu rambut kan? Mana rambut? Itu, itu, itu di seberang kita Hilang lagi Gimana ya, kita harus ngedeket ke arah sana Enggak, masalahnya tuh dari kanan tuh dari tangga, entah kenapa ya Itu kesugas banget gitu loh Iya gak apa-apa, ayo pelan-pelan Mereka terlalu fokus Di atas, di arah atas Sebenernya di belakang pun ada ya Iya, di belakang si Vasya ini ada suatu sih Di sini Eh Tuh kan, wah Jangan mati, jangan mati, jangan mati Kak Rudy, eh Kak, ini rame banget Tapi kok mereka mukanya kayak Jadi pada sama semua gitu ya Hah? Coba naik ke atas Hah? Ah gak mau, aku gak mau Coba kalian naik ke arah tangga Gak mau lah Tuh kan, ada suara Ya Jangan mati Wah, wah ini udah gak bener nih weh Tolong njemput dong Tolong njemput dong Tanah anda gak Rudy Kak, ini udah udah Temtem, tolong njemput dong Adek Eh, sumpah ini gangguannya udah banyak banget loh Tidak bisa beli Ah kak Jangan gitu Pas ya Di belakang kamu ada sesuatu Tolong njemput Jemput Yuk Yuk Tim, tim, tim Kak Rudy kan anda Kenapa pas ya, Visi Eh sumpah banyak banget suara dari atas loh Banyak banget suara dari atas loh Iya Tadi waktu kalian berdua disini itu Energinya memang makin terasa dibandingkan kita berame-rame Terus tadi, ini loh Ini yang maksud aku tadi ada Ada rambut dan muka nempel Gak keliatan kayak gimana Tapi kayak leher yang manjang nempel gitu loh disini Cuma ternyata emang ini sih Kananda, Kak Rudy di tempat ini Ngebuat kita bener-bener ngerasain kalo Makhluk yang ada disini tuh Negatif Gokil, gokil Gangguannya gila banget sih disini Terus Kak Rudy sama Kananda sendiri itu Ngalamin apa pada saat penusuran dicurup tadi? Jadi emang tadi sempet ada kejadian yang dimana Ada gangguan yang betul-betul fatal banget sih Kalo dibilang Fatal? Ini tadi saya didorong sama sosok makhluk halus yang ada disekitar Curug Tadi saya melihat sesuatu Saya coba konsentrasi apa ini Kemudian saya minta bantuan Dan Supaya makhluk itu muncul Kayaknya makhluk ini tuh Yang suka jahilin orang-orang disekitar sana Waktu saya lagi berkonsentrasi Dan lagi berusaha berkonsentrasi Tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong saya ke dalam air Bayangkan airnya dingin banget itu luar biasa Saya mau berdiri Kemudian kaki saya ditarik Kaki saya ditarik dan Saya kesulitan naik tadi Itu disana maluk yang penguasa disana juga yang ngeganggu Tapi lebih tepatnya anak buah Si yang mengutus Untuk ngeganggu orang-orang Soalnya disini juga tadi Si sosok nenek itu dia tuh ngasih unjuk Kalo terkadang dia merubah wujudnya menjadi sosok cantik Yang katanya sering dicari sama manusia dari arah air Iya Jadi aku kira Emang itu ada hubungannya sama kalian Makanya mereka juga Ngasih unjuk ke kita gangguannya Oke kalo gitu Kita lanjut ngobrol di depan aja ya Aku bener-bener udah gak nyaman banget sih Di jalan ini yuk Oke pemirsa Ternyata Tentang banyaknya mitos yang beredar di tempat ini Itu benar-adanya ya Apalagi soal putri-putri yang memang ditemui oleh Kananda dan Karudi pada saat dicurub tadi ya Oke pemirsa Ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis Mitos serta bikin kamu deg-degan hanya di GDF